Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dengan segala bentuk syukur yang disampaikan dengan emas, kemenyan, dan more. Bayangkan begitu besarnya yang mereka sampaikan. Sebagai bentuk hormat, mereka tak peduli untuk apa yang mereka sampaikan kepada bayi Yesus. Saya teringat kisah yang bernuansa yang mungkin dekat dengan cerita seorang janda yang miskin memberikan persembahan di bayi Allah hanya dengan dua peser atau satu duit. Sampai jumpa. Sebab apa yang kita lihat saat ini memberi bukan hanya melibatkan orang-orang Kristen. Melainkan juga berdampak bagi mereka yang memaknai Natal. sebagai kisah kasih Tuhan yang harus ditelan dan pada masa Natal banyak kelompok, lembaga, perusahaan yang secara khusus mempersiapkan suatu kegiatan yang dihususkan untuk mengunjungi banyak panti asuhan. Lalu berbagi kasih dan menyampaikan bingkisan Natal bagi mereka. Tindakan-tindakan konkrit seperti itu adalah jiwa Natal yang sesungguhnya, yaitu belajar untuk berbela rasa dengan sesama yang membutuhkan. Mempersembahkan untuk Allah sukacita yang bersumber dari dia melalui aktivitas kasih dengan berbagi, melalui kegiatan kemanusiaan yang diberikan bagi sesama saudara di dalam Tuhan. Biarlah renungan hari ini mengingatkan kita untuk hidup sebagai anak-anak yang setia dalam Kristus. Hati kita harus senantiasa melimpa dengan ucapan syukur, utamanya pada saat Natal seperti ini, menguatkan ingatan kita betapa Allah mengasihi seluruh dunia ini dengan mengirimkan anaknya yang tunggal bagi keselamatan kita. Karena itu hiduplah dalam sukacita, memberi dan berbagi dengan sesama kita, sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang-orang majus. Mereka mempersembahkan yang terbaik, memberikan apa yang paling bermutu dalam hidup mereka. Persembahan mereka bukan sekedar bagian yang terkecil, melainkan bagian yang terbaik. Begitu juga kita persembahkan hidup kita yang paling berkualitas, bermutu, dan hidupmu kepada Tuhan. Itulah bentuk syukur kita kepada dia yang telah melimpahi kita dengan segala berkat dan sukacita. Dengan menyambut dia setiap saat di dalam hidup kita, dan membiarkan Tuhan memerintah dalam hidupmu, Itulah sukacita Natal yang tak akan hilang dan sekedar ingatan satu hari, namun Natal yang terus dirayakan setiap hari. Selamat Natal, amin kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk peristiwa Natal, untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaanmu, untuk solidaritas, di mana Tuhan bersedia menempuh rute yang paling hina datang ke dunia ini. Menjadi manusia, lahir di kandang domba, supaya Tuhan mengerti kehidupan manusia, memasuki inti hidup manusia. Terima kasih Tuhan akan kasihmu yang datang ke dunia ini, supaya hidup kami ditebus dan diselamatkan. Biarlah kami menyambut sukacita Natal melalui hidup kami, melalui hidup berbagi, hidup solidaritas bersama dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk peristiwa Natal ini, kami diingatkan atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Sertailah seluruh anak-anak Tuhan, dari sekolah minggu hingga lansia, Tuhan yang senantiasa menyertai dan memimpin hidup mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hanugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak, dan bersyukur Tuhan dengan roh kudus, menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.